Mohon izin Bapak-Bapak Ijinkan kami bicara 5 menit saja Hasbun Allah Wani Mal Wakil Nimal Maula Wani Mal Nasir Alhamdulillah Kami berkesempatan hadir Di Kejamatan Labangka ini Untuk memperkenalkan diri Taruh politik Silaturahmi dengan Bapak-Bapak Saudara-saudara Sementon, Tiang, Ina, Amak, Bajang Saaradik Kejamatan Labangka ini Partai Garindra seperti inilah Pak Ketika kami hadir Kami harus mengenal Bapak dan Ibu Yang nantinya akan kami wakili Demikian juga Bapak dan Ibu Mengenal diri kami yang akan menjadi wakil-wakilnya Di Pemilu Legis Nati 2014 Salam tajim dan hormat Dari ikon pejuang politik kami Presiden di 2014 Haji Prabowo Sipianto kepada seluruh masyarakat Di Kejamatan Labangka pada hari ini Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Partai Garindra baru berusia 6 tahun Pak Sesuai dengan nomor partainya Kami belum banyak bisa berbuat untuk bangsa ini Hanya memiliki wakil 26 orang di DPR RI Tapi kami bangga Kami bahagia Kami sebagai partai yang satu-satunya sampai hari ini Insya Allah istri kaumah tetap menjaga amanah Bapak dan Ibu Semua tahun piang seluruh masyarakat Partai Garindra sebagai partai peluang Partai perubahan Mengharapkan dukungan Bapak dan Ibu Di 9 April 2014 Memberikan kesempatan partai Garindra Dan Haji Prabowo Sipianto Menjadi abirul membinin Olifah pemimpin di revoluk ini 2014-2019 Ada 4 program yang ingin diperjuangkan oleh Haji Prabowo Sipianto dan Partai Garindra Yang pertama program 1 miliar 1 desa 1 tahun Ini sudah diundang-undangkan nomor 6 2014 Tapi belum ada peraturan pemerintahnya Kalau Pak Prabowo Bapak berikan mandat Maka kesempatan pertama dan yang utama Program 1 miliar 1 desa 1 tahun Ini yang akan dilaksanakan Program yang kedua adalah Beliau ingin alokasikan anggaran belanja Pusat kita 20% untuk sektor pertanian Hari ini baru 2% Dari 1.800 triliun anggaran kita Baru sekitar 35 triliun untuk APBN Alokasi di bidang pertanian Labangka sebagai daerah yang luar biasa Pertaniannya ada kacang, tanah, ada jagung Ada perikanannya juga Dan teman-teman jalak-jalak kami ini adalah Pedagang-pedagang komediti dari produksi-produksi Labangka ada 12.000 hektare yang ada disini Yang mana produksi 1 hektare adalah 7 ton Maka ke depan tentu disini pun harus ada industri pengolahannya Industri pengolahan jagung dan kacang tanahnya Sehingga Labangka tidak hanya menjadi produsen pertanian Tapi juga ada industri pengolahannya Dan juga kami ingin memperjuangkan kelapa di Labangka adalah Daerah yang dulunya adalah daerah transmigrasi Dari Lombok Timur dan Lombok Tengah dan berapa daerah lainnya Karena itu status tanah harus jelas nantinya Kepemilikan tanah harus jelas Karena sekitar tanah sangat luar biasa Banyak kasusnya di kemudian hari Dan juga terkait dengan saluran irigasi Yang saat ini masih relatif mengharapkan tanda hujan Kedepannya disini juga harus ada Revitalisasi waduk, bentungan dan jaringan irigasi Untuk peta-petanya ini Program yang ketiga adalah Haji Pramus Ganto dan Partai Gerindra Akan membentuk Lembaga Bantani Indonesia Kami menyadari banyak petani kita yang terjerat dengan rentanir Banyak petani kita yang harus terpaksa mengijon hasil produksi Walaupun belum selesai dipanen Tapi karena itulah Partai Gerindra dan Haji Pramus Ganto Ingin membentuk Lembaga Bantani Indonesia Yang mana bunganya sangat rendah Hanya untuk administrasi Dan pada saat musim tanam, saat musim panen Bapak, Ibu, petani kita, nelayan kita, petanak kita Tidak perlu mencicir ketika sudah hasilnya ada Baru mengangsur kepada lembaga yang kita sebut Bantani Indonesia Dan yang keempat bagi sahabat-sahabat Bapak-bapak, ulama, tokoh, masyarakat, ibu-ibu Yang berhajat menyempurnakan regun Islam Yang kelima berhaji ke Baitullah Maka lembaga tabung haji pun akan dilakukan oleh Haji Pramus Ganto ketika beliau diberikan mandat oleh rakyat Hanya empat program yang sederhana ini yang bisa kami lakukan Tapi yang terpenting Wakil-wakil rakyat tidak hianat kepada pemiliknya Wakil-wakil rakyat tidak gorok kerana uang rakyatnya Maka insya Allah Indonesia bisa kembali menjadi Asia Macan Asia, bangsa yang disegani di bangsa-bangsa lainnya Kita tidak ingin dijadikan bangsa muda di negeri jiran Kita tidak ingin jadi pembantu rumah tangga di negeri orang Kita punya kekayaan sumbernya yang luar biasa Tapi kita belum sejahtera, kita belum sejahtera, kita belum sejahtera Karena itu kita harus bangkit pak, bangkit kembali bersama Partai Gerakan Indonesia Raya Di bawah kegunaan haji Pramus Ganto Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Terakhir Mohon bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang Ina, Amat, Sematot, Bajang, adik-adik Ketika pulang, baik-baiklah kembali ke rumah 9 April, apapun pilihannya Jangan sampai rusuh, jangan sampai bedrok Sebuah partai punya nilai-nilai yang luar yang ingin diperjuangkan Sebuah calon-calon negara satu Mela orang-orang yang terbaik di partainya Tapi, kalau bapak ingin memiliki wakil-wakilnya Pertimbangkanlah wakil-wakil yang ada saat ini di labangka ini Terima kasih kepada bapak polisi Yang telah mengamankan acara ini Bapak Manwas, bapak KPU, siapapun Perangkat yang bisa mensukseskan acara ini Kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Semoga kita bisa melaksanakan Pemilu Legislatif 2014 Sebagai pesta rakyat Pesta di mana rakyat menentukan wakil-wakilnya Kedaulangan tertinggi ada di tangan rakyat Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kami menumpang mandi Jika ada umur kita sama-sama panjang Bolehlah kita berjumpa kembali Dalam kunjungan kerja Dan anggota DPRD Provinsi Dan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Ke Kejamatan Labangka ini Wa gilai taubik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!